Ya kembali lagi dalam ruang publika BR persembahan dari komunitas burung laut Indonesia Bersama saya Deborah Tanya dan kita masih membahas tema bagaimana melindungi burung laut di Indonesia Dengan dua narasumber kita ada Mas Boas dan Kaleb dari anggota komunitas burung laut Indonesia Kita dari tadi bahas tentang komunitas burung laut Indonesia Tapi kita belum berkenalan secara lebih detail gitu ya tentang komunitas burung laut Indonesia bisa diceritakan nih Silahkan Oh terbentuknya Sejarahnya kayak gimana Terbentuknya itu kita di tahun 2009 Itu ketika kita ngadain ada proyek kita namanya ISU Indonesia Sea Bird Survey di Selat Sunda Itu awal mulanya terbentuk komunitas burung laut Karena sebelumnya burung laut itu kan memang kurang diperhatikan sama pengamat burung Indonesia kan Karena kendala tadi itu dana pengamatnya kurang tertarik atau dana lain-lain Dan kalau misalnya kita berbicara tentang anggotanya apakah tersebar di seluruh Indonesia atau terpusat nih di wilayah penelitiannya Kalau anggota kan kita sebenarnya volunteer base kan Jadi siapapun sebenarnya bisa berpartisipasi untuk menjadi anggota walaupun tidak secara langsung gitu ya ketemu kitanya Mereka kan dengan berpartisipasi pun mereka juga sudah ambil andil menjadi bagian dari komunitas burung laut Indonesia Dengan berbagi data seperti itu Oke Nah kalau kita berbicara tentang tujuan utamanya Dibentuklah nih komunitas burung laut Indonesia seperti apa sih Mas Kaleb? Tujuan Iya tujuannya dari si komunitas burung laut Indonesia ini terbentuk Oh tujuannya biar masyarakat lebih aware ya tentang keberadaan burung laut Karena ya seperti Mas Boas bilang kurang diperhatikan, kurang pengamat Jadi ya kita kayak tergerak lah kayak membuat komunitas yang fokus untuk satu jenis burung ini Karena ya kurang data dan kurang diperhatikan lah perlindungannya kurang Karena balik lagi ya kalau misalnya untuk meneliti sesuatu itu perlu yang namanya dana juga ya Iya karena ya masalah dana jadi kayak ah males lah orang-orang kayak fokus di burung laut gitu Dari angka awalnya kapal, wah itu udah mahal banget gitu Jadi orang-orang udah udah mahal gitu kan Terus kayak apa burung laut kan warnanya lebih cenderung monokrom kan Kurang menarik Atau hitam atau agak cokelat gitu jadi kayak ah kurang cantik gitu Padahal mereka kan elegan sebenarnya gitu Terbang ngikutin angin saja di atas apa? Laut Terus kalau misalnya kita berbicara komunitas burung laut ini sejak 2009 Sudah ada proyek-proyek apa nih yang dikerjakan untuk membantu melindungi burung laut Indonesia sendiri? Proyeknya yang paling besar ya itu yang proyek Cikalang Christmas di Teluk Jakarta Itu kita dapat dukungan dari pemerintah Australia Sama beberapa injonjo luar lainnya Yang sisanya lebih kayak sub-sub proyek aja ya Jadi kayak mau survei buat ngambil data kayak di gunung api itu yang di Laut Banda Kemudian di Selat Sunda Laut Banda, Selat Sunda gitu ya Nah untuk ke depannya apa nih? Ada planning terbaru dari komunitas burung laut Indonesia? Untuk planningnya sebenarnya kita lebih karena mau ningkatin awareness masyarakat tentang burung laut ini Supaya kiranya pemantauan burung laut ini bisa jadi agenda nasional gitu kan Bukan hanya yang sesekali saja tapi lebih rutin Supaya kita juga ke depannya lebih mengenal si burung laut ini sendiri Kayak kemana saja dia bergerak, habitatnya dimana saja seperti itu Dapat ditemukan dimana saja seperti itu Nah kalau misalnya untuk dapat ditemukan dimana saja Ini kan wilayah timur Indonesia juga banyak lautannya juga ya mas ya Kalau misalnya di wilayah timur itu gimana tuh teman-teman dari timur? Ya hanya sumbang data-data kecil aja ya Misalnya mereka kayak di pinggir pantai terus lihat burung laut kirim data kita Atau mereka lagi nyeberang pulau bisa kirim data juga ke kita Jadi apa partisipasi mereka bukan hanya harus yang Oh proyek yang besar seperti itu Mereka hanya dengan sumbang data kecil pun kita juga sedang menghargainya seperti itu Kayak apa Kayak oh kita lihat burung A disini Lihat burung B disini Jadi kita bisa lihat kayak oh burung A bisa ditemuin disini juga ternyata Yang B bisa disini Jadi kan kita nambahkan persebaran distribusinya jadi ketahuan gitu kan Oke nah kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin kita terus tertarik gitu Untuk bergabung dengan komunitas burung laut Indonesia ini ada cara-caranya gak sih? Bisa dikasih tau dong? Jadi kita burung laut Indonesia itu setidaknya sebulan sekali suka ngadain semacam survei kecil Biasanya tapi untuk yang masyarakat Jakarta ya gitu Yang kebetulan kita memang base-nya di Jakarta Jadi untuk ke Teluk Jakarta itu biasanya untuk memantau burung laut seperti itu Dan itu biasanya kita open for public Jadi siapapun bisa ikut Untuk kalian nanya di Instagram atau Facebook kita di burung laut Indonesia juga bisa Oke selain Instagram berarti ada Facebook juga ya? Facebook ada juga Ya biasanya itu sih dari Instagram dan Facebook untuk kalian tanya Tapi kalau misalnya mereka mau gabung di komunitas burung laut Indonesia Apakah mereka harus punya basic fotografi dulu khusus burung Atau punya ilmu sedikit gitu ya tentang tau nih tentang jenis-jenis burung laut atau seperti apa? Gak harus sih ya sebenarnya Lebih karah yang penting interest gitu kan Karena kan kalau foto kan berarti kan kita harus menuntut dia Oh punya kamera gitu kan gak mungkin dong gitu Kasian yang ada gitu Yang penting base on interest aja dulu gitu Kalau mereka tertarik untuk mengenal pun juga Mau coba ikut untuk melihat sekedar melihat juga gak apa-apa seperti itu Oke Kalau misalnya untuk Tadi kan dibilang gak mesti punya kamera Yang penting punya ketertarikan dulu nih Sama Untuk setidaknya mengenal Karena kan kalau gak kenal ya gak sayang gitu Seperti pepatah lama Betul Kalau gak kenal burung lautnya gimana mau sayang di burung lautnya Gimana mau melindungi burung lautnya seperti itu Oke benar Berarti kalau misalnya pendengar nih ingin tertarik gitu ya Melihat secara langsung si burung laut Ataupun memvideokan, memfotokan bisa langsung ikut komunitas burung laut ini ya Kalau misalnya belum punya kamera pun gak apa-apa Ya kan Nantilah menyusul itu ya Bonus lah itu Itu bonus Bisa kok join untuk belajar pun bisa Kita sangat open Nah ini ada kriteria usia gitu gak Kalau misalnya mau ikutan komunitas Mabok laut pun juga gak apa-apa Kalau mau ngetes untuk belajar gitu kan Supaya gak mabok laut dulu boleh juga gitu Apakah mungkin harus bisa berenang kali aja gitu kan Mau terjun bebas ya Enggak lah Ambil foto-foto burung laut eh Terjun bebas Excited banget gitu kan Gak ada apa Gak ada batasan Ya Secara tertentu gak ada Karena kan kita memang base Volunteer base seperti itu kan Tua muda bebas Bebas ya Yang penting Interest dulu Interest dulu itu kuncinya ya Nah kalau misalnya kita melihat komunitas burung laut sendiri Tentu punya apa ya Kayak semacam kerjasama juga Dengan mungkin organisasi yang lainnya Atau pemerintahan Indonesia khususnya Atau non pemerintahan untuk melindungi si burung laut ini Seperti apa kerjasama yang saat ini sudah dilakukan Untuk kerjasamanya kita Yang secara lokal kita bekerjasama dengan BKSDA Dan Taman Nasional-Taman Nasional sekitar Kita juga jejaring dengan NGO luar Seperti ya pemerintah Australia juga Terus juga kita Sudah apa ya Sebagai partner Dari NGO-NGO besar Kayak EAFP East Asian Australian Flyway Partnership Itu untuk yang migrasi Soal migrasi burung Karena burung laut termasuk di situ Kita juga masuk di partner ASAP Asian Ayusian AISAP Jadi AISAP itu lebih ke arah Asian Species Tunggu Oh gak lupa ya Association Protection Perlu google ini Perlu google tapi Ayusian AISAP Soal jenis yang diproteksi Lebih emang jenis-jenis yang masuk di wilayah Asia Yang harus diproteksi Seperti itu Itu ya kerjasama yang sudah dilakukan Dengan BKSDA Apapun dengan organisasi nirlaba Dari Australia Khususnya Nah kita mau ke youtube channel Berita KBR Ini sudah ada pertanyaan Dari teman-teman yang mendengarkan Ada dari Dateriana Awal-awal edukasi masyarakat Ada kontra dari warganya gak sih kak Gimana cara menghadapinya Kalau ada kontra Yang kita hadapin gak ada Kayak dapet respon positif Oke Jadi emang Sama sekali gak ada kendala Semua berjalannya gampang Bahkan kayak disupport Didukung Kayak Kapan ada cara lagi Kayak sampai kayak gitu Seperti itu Kayak mereka tuh antusias banget Dengan itu kayak awareness Itu kayak Terbuka lah Apa namanya Pandangan mereka Pemikiran mereka gitu Karena kan kita gak yang datang Ngomong-ngomong Boleh burung Ada pendekatan-pendekatan khusus Tentunya ya Iya Kayak gitu ya Karena kan emang juga Secara gak langsung Masyarakat itu kan Terutama nelayan Mereka kan juga menggunakan Burung laut sebagai indikator kan Kayak alat bantu Untuk kayak mencarikan Seperti kayak misalnya Mereka melihat kayak Oh ada burung Kawanan burung laut Oh berarti disana ada ikan Target mereka Seperti tongkol Seperti itu Itu membantu juga ya Itu membantu Tuna tongkol Seperti itu Yang menjadi target Emang Target utama nelayan Ya mereka memakai burung laut Sebagai indikator juga Seperti apa Alat bantu lah Navigasi alam Navigasi alam Tapi aku penasaran deh Kalau mas Kaleb Sama mas Boas ini Pernah gak bersentuhan langsung Dengan si burung lautnya ini Dari dekat gitu Enggak Kalau kita Lebih ke arah Menikmati dari Jarak aman lah gitu Menghubungi dari jauh gitu ya Iya Bukan yang Apa Karena kita memang Kebetulan Belum yang menjadi penelitian Harus Seperti pasangan Menandakan burung laut itu Atau yang Kayak Mesti harus ukur Bagian-bagian apanya Gitu Jadi Kalau kita Itu ada teman kita yang lain Yang memang Khusus untuk itu ya Ada sertifikatnya Ada sertifikasi khusus Untuk cara handling Handling burung Binatang Seperti itu Jadi gak boleh sembarangan Gak boleh sembarangan Karena mereka rentan stres Seperti itu Oke Nah kita ada satu pertanyaan Lagi dari Youtube Saya akan bacakan Tapi nanti dijawabnya Setelah jeda iklan ya Boleh Ini dari Eva Izin tanya Apakah kondisi Kelangkaan burung laut Di Indonesia Sama dengan di luar negeri Kita keep dulu Kita jeda iklan terlebih dahulu Saudara Nantikan Obrolan kami selanjutnya Di ruang publika BR Setelah jeda iklan